Intro Blunder Sangpang 5 Mungkin saatnya gatot tirus taiklesi Alatito dan Jokowi Intro Akhir-akhir ini cukup banyak manuver yang dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio Beberapa waktu silam sempat Ibo Satiah membaca puisi Tapi bukan punya kami Saat rapi Mas Gulkardi balik papan Puisi ini dinilai tidak artis karena dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah Padahal dengan posisinya saat ini adalah sebagai bagian dari pemerintah Dan presiden adalah Panglima Tertinggi Bulan September ini saya sudah ada sekitar setidaknya dua kali kartu kembali Membuat heboh dengan memerintahkan nonton bareng film G30S PKI Saya memerintahkan pemutaran kembali G30S PKI itu Menghemu masyarakat untuk memutar kembali film itu Saya bertujuan agar semua generasi memahami Bahwa kita pernah mempunyai sejarah kelam dan sejarah itu dapat terulang Karena sejarah senderung terulang kembali Ia itu memang perintah saya mau apa Yang bisa melarang saya hanya pemerintah Biar yakin saja Saya gak mau berpulmik Ini juga upaya meluruhkan sejarah Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu Karena anak-anak saya, prajudit saya, masih banyak yang tidak tahu Secara itu hanya jangan mendiskreditkan ya Ini hanya mengingatkan kepada anak bangsa Jangan sampai peristiwa itu terulang Karena menyakitkan bagi semua pihak Dan korbannya sangat banyak sekali Ya tentu saja publik bertanya-tanya Di tengah meriahnya isu PKI bangkit Tindakan ini seperti membakar api yang sudah mulai berkobar Apalagi kemudian tindakan katut ini didukung oleh kelompok-kelompok Yang selama ini lumayan lantang menyerukan agar soal kebangkitan PKI Makin tebal kecurigaan masyarakat awam Ada apa dibalik ini semua Sementara tuntutan pelurusan sejarah kejadian 30 September 65 itu Sebetulnya bukan dengan pemutaran kembali film tersebut Namun juga kemauan membuka fakta Tentang apa yang sebenarnya terjadi Benarkah itu memang penupasan PKI atau ditunggangi maksud lain? Misalnya kudeta? Belum lagi pertanyaan mengapa saat itu kebegitu mudah mengatakan Seseorang terlibat PKI, membunuhnya, mengasingkan, bahkan Hal itu tak hanya berhenti sebatas orang tersebut Tapi juga anak pasangan dan keturunannya Kehubungan lain adalah Pernyataan Gatot soal 5000 senjata ilegal ke Indonesia Kita tentu sudah banyak Mendingan berita Gatot menyatakan hal ini Gatot tidak membantah namun mengatakan itu adalah bukan Peres rilis Saya tidak pernah Peres rilis Suara senjata Saya hanya menyampaikan kepada Purnawirawan Namun berita itu keluar Saya tidak akan menanggapi terkait itu 1000% itu benar kata-kata saya Tapi saya tidak pernah Peres rilis sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu Itu benar omongan saya 100.000% Tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu Saya tak mau komentar Pernyataan Gatot ini keluar setelah Menkopulukan Viratum mengeluarkan penyataan yang intinya ada Miskomunikasi Antara lembaga yang dibeli Bukan 5000 Melainkan adalah 500 senjata Buka standar STNI Buka standar TNI maksud saya Dengan tujuan untuk peralatan intelijen Sebagai awam Kementerian cuma satu di luar Entah Gatot ataupun Viranto Yang benar Bagaimana bisa penjabat se-level Panglima Sambil mengatakan mengenai informasi Yang katanya A1 bocor ke publik Meskipun bukan pernyataan Peres Namun ketika informasi sudah bocor Maka akan jadi konsumsi masyarakat umum Mengapa? Ketika mendengar informasi ini Panglima tidak menghubungi dulu Kapolri Menkopol hukum ataupun instasi terkait Untuk crosscheck sebelum akhirnya Informasi A1 itu melebar kemana-mana Isu pemilihan 5000 Pucuk senjata oleh institusi non-militer Serta ancaman penyerepuan Ke badan intelijen negara dan Polri Apabila institusi itu Memiliki senjata tertentu Yang memiliki kemampuan untuk menembak pesawat Dan kapal itu Harusnya diberikan kepada usernya Yakni Presiden Bukan untuk disibarkan ke galangan lain Selain itu Hal ini seolah memperuncing hubungan Antara TNI dan Polri Yang sejarahnya sesuai semangat informasi Di tubuh TNI Tidak boleh ada lagi hal semacam ini Polri dan TNI sudah punya job description masing-masing Dan tidak perlu ada yang merasa lebih unggul Dibandingkan dengan sama lain Saya pribadi Semoga Pak Gatot lebih bisa bersikap steklisi Seperti Presiden Jokowi Dan Kapol Jenderal Tito Karnavian Dan jangan sampai ada taktik-taktik playing victim Jika kemudian setelah ini ada banyak opini Sumbang mengarah ke Jenderal Gatot Maupun institusinya Pasti banyak bisikan-bisikan di belakang Yang ingin memanfaatkan Pak Gatot Ini harus dihindari Legit memang Pak Gatot ini Karena di 2018 sudah akan pensiun Dan setelah itu posisinya bebas Dan punya nilai tawar Untuk seandainya mau masuk di Pirpres 2019 Cukuplah hanya sesemantan yang Pernah naik pencapaian politiknya Lewat modus playing victim ini Terulah diam dan eleganya Sikap Jokowi dan Tito Dengan berbagai pemberitaan yang Menyudutkan mereka Ya dan demikian Ditulis oleh Rahmatika Terima kasih 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 Terima kasih